Saat ini, lembah Suan Dao tidak memiliki banyak kekuatan yang ditempatkan di kota Dao. Satu-satunya yang bisa dibawa keluar adalah selusin tetua yang datang bersama Tong Tian, termasuk Tong Tian sendiri. Menghadapi banyak Divine Master di belakang Supreme Evil Moon, masih ada kesenjangan dalam kekuatan. Kamu berhak mengatakan bahwa kamu ingin mencuci kota Dao dengan darah. Tuan Tong Tian tersenyum dingin. Sejak zaman kuno, selain dewa jahat abadi yang bisa membunuh sendirian di lembah Suan Dao, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Belum lagi kota Dao, Tong Tian sama sekali tidak takut pada Supreme Evil Moon. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Penguasa Xie Yue melambaikan tangannya. Segera setelah itu, banyak ahli dari organisasi imortal di belakangnya mengambil langkah maju secara serempak. Aura mereka sangat luas dan kuat. Mata mereka menyapu kota Dao seolah hendak menyerang. Apakah kamu mencari dua hal ini? Saat ini, Feng Hao juga menonjol. Karena pihak lain datang untuknya, dia tentu saja tidak bisa bersembunyi di balik orang lain. Terlebih lagi, dia tidak perlu takut pada pihak lain saat ini. Jika penguasa Xie Yue ingin mengambil tindakan terhadapnya, dia harus melewati Tong Tian. Segera, dua bola cahaya emas dan perak muncul di telapak tangan Feng Hao. Gelombang energi misterius terus menyebar darinya. Saat ini, Tong Tian sedikit terkejut. Kedua kekuatan ini, satu adalah hukum waktu, dan yang lainnya adalah hukum luar angkasa. Ternyata, mereka berasal dari Heiya. Dia tidak menyangka Feng Hao akan dengan santai merebut kedua kekuatan ini. Karena itu masalahnya, tidak heran mengapa penguasa Xie Yue mengabaikan semua yang muncul. Dia pasti berusaha merebut kedua hukum itu. Di alam abadi, kedua hukum tersebut telah diturunkan sejak lama, dan generasi putra dan putri suci telah mewarisi kedua hukum tersebut. Yang paling penting, mungkin karena beberapa tipu muslihat para dewa, ketika kedua jenis hukum nomologis ini dipisahkan dari putra dan putri suci generasi sebelumnya dan diteruskan ke putra dan putri suci generasi berikutnya, putra dan putri suci generasi baru, putra suci dan putri suci generasi baru. Anak perempuan akan mampu mencapai tingkatan mantan tanpa berkultivasi. Dengan kata lain, kedua hukum ini telah diturunkan di organisasi surgawi selama bertahun-tahun, dan mungkin keberadaannya sangat menakutkan. Belum lagi Feng Hao, bahkan jika jatuh ke tangan orang biasa, orang itu akan langsung mendapatkan kekuatan yang menakutkan. Oleh karena itu, ketika Tong Tian melihat dua bola cahaya di tangan Feng Hao, dia sedikit senang. Kali ini, Sian-Sian mungkin telah kehilangan Heiya serta dua kekuatan khasnya. Sekarang setelah jatuh ke tangan Feng Hao, bagaimana Sian bisa mengambilnya kembali? Soverein Sieyue, kamu masih punya waktu setengah jam. Jika kamu yakin bisa membantai seluruh kota Dao dalam waktu setengah jam, kamu bisa mencobanya. Namun, jika kamu gagal melakukannya, para elit lainnya dari lembah Suandao akan tiba dalam waktu setengah jam. Belum lagi kamu, bahkan penguasa abadi pun tidak akan bisa melarikan diri. Tong Tian melirik Soverein Sieyue, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Ekspresinya sangat santai, seolah dia tidak merasakan banyak tekanan. Tidak pantas baginya untuk mengambil inisiatif saat ini karena dia harus mempertimbangkan orang lain di kota Dao. Sebaliknya, Tong Tian sedang menunggu penguasa Sieyue mengambil inisiatif. Begitu penguasa Sieyue mengambil inisiatif, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan serangan balik. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu terjadi pada kota Dao, itu adalah Sian-Sian dan bukan lembah Suandao. Mendengar kata-kata Tong Tian, wajah penguasa Sieyue menjadi semakin muram. Dia menatap Feng Hao, menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tetap harus mengambil tindakan, tapi itu bukanlah serangan skala besar. Kalian tunda penduduk lembah Suandao, termasuk Tong Tian. Saya akan segera menangani Feng Hao, mengambil kembali dua kekuatan tersebut, dan segera pergi, kata penguasa Sieyue kepada rekan-rekannya dengan suara rendah. Soverein Sieyue berkata kepada teman-temannya dengan suara rendah. Kali ini, dia membawa beberapa penguasa bersamanya. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tong Tian, tetapi mereka masih bisa mengulur waktu. Feng Hao hanya berada di alam master ilahi, dan baru saja melalui pertempuran hebat. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan, tidak peduli betapa mengerikannya Feng Hao, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selama dia memperoleh dua kekuatan itu, penguasa Sieyue secara alami akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Niat membunuh di hati Paragon Efil Moon melonjak. Awalnya, dia ingin membawa Feng Hao kembali ke dunia abadi hidup-hidup. Namun dari kelihatannya, hal itu mustahil. Kalau begitu, mengambil kembali mayat Feng Hao akan sama saja. Setelah mendengar kata-kata penguasa Sieyue, para ahli lain di pihak dewa juga menganggupkan kepala. Segera, semua ahli di pihak imortal langsung mengambil tindakan dan menyerang banyak tetua lembah Suandao. Terutama Tong Tian, dia sudah mengirimkan dua penguasa untuk menundanya. Selama Tong Tian tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan, maka ketika penguasa Sieyue mengambil tindakan, tentu saja tidak ada yang menghentikannya. Feng Hao, hati-hati, mereka datang untukmu. Tong Tian meliriknya dan secara alami memahami niat pihak lain. Dia langsung meraung dan ingin pergi, tetapi dua penguasa sekte abadi menghentikannya. Sebagai puncak keberadaan dunia ini, bahkan ketika menghadapi dua penguasa ini, Tong Tian masih bisa menangani mereka dengan mudah, tapi bagaimanapun juga, pihak lain juga berada di level ini. Hampir mustahil baginya untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Oleh karena itu, situasi Feng Hao saat ini sangat berbahaya. Dengan kultivasinya saat ini, begitu dia menjadi sasaran Sovereign Sieyue, itu akan sedikit merepotkan. Namun, Feng Hao tidak lemah. Perhitungan Sovereign Sieyue tidak salah, tapi ada satu hal yang dia salah perhitungan, dan itu adalah kondisi Feng Hao saat ini yang sangat baik. Karena dia telah menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana, hampir tidak ada dampak dari pertarungannya dengan Heiya. Terlebih lagi, pada saat ini, Lei Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melangkah maju, langsung muncul di samping Feng Hao. Lei Huang, Lei Yu, Tian Gang, dan Namong Wu Ji tidak gemetar ketakutan sama sekali. Adapun penjaga surgawi yang ada di sana sebelumnya, tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Feng Hao sedikit tersenyum. Mungkin dia tidak cukup kuat untuk menghadapi penguasa Sieyue, namun secara relatif, jika dia mendapat bantuan orang lain, bukan tidak mungkin dia bisa melawan penguasa Sieyue. Bagaimanapun, dia tidak hanya memiliki Lei Huang dan Namong Wu Ji di sisinya, tetapi juga Lei Yu dan Tian Gang. Dia pernah bertarung dengan Tian Gang sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman kasar tentang budidaya Tian Gang. Adapun Lei Yu, dia tidak tahu banyak tentang budidaya Tian Gang. Namun, dia yakin Lei Yu, yang telah berkultivasi bersama Hong Gu, tidak akan lemah. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan kalian berlima? 2812 Mungkin kita bisa mencobanya. Feng Hao menyeringai. Dengan begitu banyak orang di belakangnya, dia tentu saja tidak takut pada penguasa Sieyue. Hati-hati, reputasinya tidak lemah. Dia berada di generasi yang sama dengan Sovereign Tong Tian dan yang lainnya. Tian Gang mengingatkan. Ya, nampaknya Paragon Evil Moon dikalahkan oleh Tong Tian bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah dia telah membuat kemajuan dalam budidayanya setelah bertahun-tahun. Lei Yu menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan, teknik terkenal orang itu sepertinya hanya ilusi. Hati-hati. Teknik ilusi. Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia juga tidak jelas apa yang disebut teknik ilusi itu. Saya juga tidak yakin. Saya pernah mendengar bahwa dia berspesialisasi dalam menciptakan ilusi untuk membuat lawannya tidak dapat membalas. Terlebih lagi, ilusinya mempengaruhi kelompok, bukan hanya satu orang. Lei Yu berkata dengan lembut. Setelah mengikuti Hong Gu selama bertahun-tahun, dia tentu saja telah mendengar banyak hal. Kadang-kadang, dia mendengar tentang penguasa Sieyue. Saat itu, ilusinya telah mengubah banyak orang menjadi hantu di tangannya. Saking parahnya, kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Pada saat ini, penguasa Sieyue telah muncul di hadapan Feng Hao dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya. Segera, dia melirik tidak jauh. Pada saat ini, para ahli lain dari Lembah Dao yang mendalam tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat, begitu penguasa Tong Tian tiba, orang yang berada dalam bahaya bukanlah Feng Hao, melainkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penguasa Sieyue tiba-tiba melancarkan serangan. Sosoknya muncul dengan aura agung yang menyapu. Sasarannya tentu saja adalah Feng Hao. Hentikan dia, Lei Huang meraung. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Sovereign Sieyue berhasil. Mereka berlima menyerang pada saat bersamaan. Meskipun mereka belum pernah bertarung sebelumnya, mereka memiliki tingkat pemahaman diam-diam tertentu antara satu sama lain. Dengan mereka berlima bergandengan tangan, mereka sebenarnya berhasil menciptakan momentum yang sesuai untuk melawan Sovereign Sieyue. Sieyue mundur ke belakang. Dia tidak dapat menemukan celah apapun dalam serangan gabungan mereka berlima. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengambil inisiatif membunuh Feng Hao. Segera, kilatan dingin muncul di matanya. Sepertinya kalian anak nakal akan memaksaku menggunakan kemampuanku. Penguasa Sieyue bergumam. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia mengulurkan tangannya dengan cibiran di wajahnya. Dia memandang Feng Hao dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Hati-hati, jangan lihat kacamatanya. Tian Gang yang pertama bereaksi dan meraung, tapi sudah terlambat. Tubuh Namong Uji dan Lei Huang tiba-tiba bergetar. Cahaya di mata mereka perlahan meredup dan digantikan dengan ekspresi bingung. Sudah berakhir, mereka terjebak dalam ilusi. Tian Gang mengertakan gigi dan segera berkata kepada Lei Yu, suruh mereka berdua mundur dulu. Dalam keadaan seperti itu, keduanya secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Namun tak disangka, saat Lei Yu mendekati Namong Uji dan Lei Huang, terjadi pemandangan aneh. Keduanya langsung menyerang Lei Yu. Lei Yu terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan tertusuk oleh pedang panjang Namong Uji. Feng Hao menyipitkan matanya dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Keduanya tampaknya tidak memiliki kesadaran apapun, dan serangan mereka terhadap Lei Yu tampaknya dikendalikan oleh semacam kekuatan. Itu sama sekali bukan niat mereka. Mereka terjebak dalam ilusi dan dimanipulasi oleh penguasa Sie Yue. Tian Gang berkata dengan suara serius sambil menghindari pedang Lei Huang dan dengan cepat mundur. Wajah Feng Hao merosot saat mendengar kata-kata Tian Gang. Cara Soverein Sie Yue sangat mengejutkan. Dia tidak hanya menggunakan ilusi, tetapi dia juga mengendalikan gerakan Lei Huang dan Namong Uji. Dalam sekejap, situasinya menjadi lebih buruk. Baik Lei Huang dan Namong Uji terjebak dalam ilusi dan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Belum lagi, mereka juga menahan Lei Yu dan Tian Gang. Pada saat ini, Feng Hao harus menghadapi penguasa Sie Yue sendirian. Tapi untungnya, penguasa Sie Yue tampaknya berada di bawah ilusi dan mengendalikan Lei Huang dan Namong Uji. Karena itu, dia tidak bisa menghadapi Feng Hao. Kalau tidak, tidak baik bagi Feng Hao menghadapi penguasa Sie Yue sendirian. Apakah ada cara untuk mematahkan ilusinya? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Hal terpenting saat ini adalah menghentikan eksekusi Soverein Sie Yue. Jika tidak, setelah penguasa Sie Yue menghabiskan mereka berempat dan menanganinya, situasi Feng Hao akan sangat berbahaya. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa mendekatinya dan menyerangnya. Kamu seharusnya bisa mematahkan ilusinya. Namun, Lei Yu juga terus-menerus menghindari pedang panjang Namong Uji. Meskipun Namong Uji bukan tandingan Lei Yu, keduanya saling kenal. Lei Yu tidak bisa berbuat apa-apa, begitu pula Tian Gang. Feng Hao mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata Lei Yu. Tak lama kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan menembak. Targetnya adalah penguasa Sie Yue. Dia harus mematahkan ilusi Soverein Sie Yue. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun, penguasa Sie Yue sudah menyadari tindakan Feng Hao. Saat tubuh Feng Hao bergerak, dia tersenyum sinis dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Detik berikutnya, ketika Feng Hao muncul di sampingnya, mata penguasa bulan jahat tiba-tiba memancarkan kilau ilahi yang menakjubkan. Feng Hao juga secara tidak sadar menutup matanya. Seni ilusi penguasa bulan jahat seharusnya dipicu melalui matanya. Secara relatif, itu sudah cukup selama dia menghindari tatapan Evil Moon Soverein. Huff, knife, apa menurutmu kamu bisa menghindari ilusiku dengan tidak menatap mataku? Pada saat ini, penguasa Sie Yue mengungkapkan senyuman dingin saat dia memandang Feng Hao dengan ekspresi mengejek. Dia merasa itu agak konyol. Jika ilusinya sesederhana itu, maka dia tidak akan memiliki reputasi seperti itu. 2813 Dalam sekejap, Feng Hao dikejutkan oleh ilusi penguasa Sie Yue. Selain itu, Feng Hao bahkan tidak tahu bagaimana dia dipukul. Pada saat ini, Feng Hao melihat segala sesuatu di depannya mulai kabur dan terdistorsi secara bertahap, dan dia bahkan mendengar lolongan yang tak terhitung jumlahnya di telinganya. Dalam keadaan seperti itu, seluruh pikirannya menahan serangan teknik ilusi yang terus-menerus. Feng Hao dengan paksa menahan napas. Pada saat ini, dia sangat jelas bahwa jika dia ingin melepaskan diri dari ilusi ini, dia harus terlebih dahulu memahami bagaimana dia jatuh ke dalam ilusi. Hanya dengan memahami hal ini dia dapat melepaskan diri dari ilusi ini. Matanya. Feng Hao percaya bahwa dia belum pernah melakukan kontak mata dengan Sovereign Evil Moon, jadi aspek ini seharusnya tidak terjadi. Feng Hao menahan serangan spiritual yang kacau di satu sisi, dan pada saat yang sama mulai mengedarkan kekuatan manikroh untuk mempertahankan kesadarannya. Namun, situasi ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Kekuatan Sol Bet sepertinya tidak banyak berpengaruh pada ilusi. Alasan mengapa dia bisa mempertahankan kejelasan adalah karena kekuatan spiritualnya cukup kuat. Jika Le Huang dan yang lainnya sudah jatuh ke dalam ilusi kacau, mereka tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka hanya bisa mengandalkan insting mereka. Terlebih lagi, Le Huang dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Penguasa Xie Yue mengendalikan ilusi dalam pikiran mereka dan memanipulasinya. Feng Hao memikirkannya. Jika saling memandang tidak masuk hitungan, maka Sovereign Evil Moon pasti membuat beberapa segel tangan aneh untuk memicu teknik ilusi. Namun, Feng Hao tidak yakin tentang hal itu. Berbagai lolongan terus bergema di telinga Feng Hao, menyebabkan dia merasakan sedikit sakit di kepalanya. Di dunia luar, Lei Yu dan Tian Gang saling bertukar pandang saat mereka berteriak ketakutan. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao tiba-tiba terhenti. Tubuhnya sedikit bergerak-gerak, sementara ekspresi sangat kesakitan muncul di wajahnya. Dia mungkin terjebak dalam ilusi. Sialan, metode apa yang digunakan orang ini sebagai media untuk memicu ilusinya. Tian Gang bergumam. Jika mereka tidak dapat menemukan alasannya, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi saat ini, mereka tidak akan bisa bertahan sampai Skyling datang untuk mendukung mereka. Suara. Lei Yu dengan marah meraung saat matanya berkedip. Tak lama setelah itu, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Segel tangan dan tatapan bukanlah medium ilusi Soverein Sieyue, jadi ada kemungkinan lain, itu adalah suaranya. Benar, itu suara. Feng Hao, apakah kamu mendengarnya? Ilusinya menggunakan suara sebagai medianya. Mata Tian Gang berbinar saat mendengar tebakan Lei Yu. Dia segera menggunakan teknik rahasia dan suaranya bergema di seluruh kota Dao seperti bel. Raungannya yang geram membuat beberapa orang merasakan gendang telinga mereka terangkat. Saat ini, wajah Tian Gang menjadi sedikit merah. Jelas sekali, dia telah menggunakan semacam teknik suara rahasia, menyebabkan suaranya mengandung fluktuasi energi yang mengguncang hati orang. Saat ini, Feng Hao berada di dunia ilusi. Dia masih memikirkan dengan getir apa yang digunakan Soverein Sieyue sebagai media ketika suara gemuruh tiba-tiba bergema di telinga Feng Hao. Tak lama setelah itu, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia samar-samar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Raungan marah Tian Gang telah membangunkannya. Meski begitu, dia masih harus mengandalkan metodenya sendiri untuk mematahkan ilusi yang dia alami. Suara, suara. Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Raungan marah Tian Gang terus bergema di samping telinganya. Segera, dia mengerti bahwa jika dia ingin menghancurkan media ilusi ini, kemungkinan besar dia harus memulai dari suara ini. Pada saat ini, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi tenang. Raungan yang tak henti-hentinya terdengar di telinganya telah menyebabkan dia tidak bisa goyah lagi. Sebaliknya, dia merasa bisa memulai dari lolongan tersebut. Feng Hao perlahan menutup matanya saat tangannya terus-menerus membentuk berbagai segel. Pada saat ini, tubuhnya tampak ditutupi lapisan cahaya ilahi sembilan warna samar yang terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Setelah apa yang tampak seperti sekejap, tetapi juga seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya seperti naga sejati. Tanpa ragu-ragu, dua sinar cahaya ilahi melesat melintasi angkasa. Pada saat ini, ruang kacau di depan Feng Hao secara bertahap mulai runtuh. Saat melihat ini, sudut mulut Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit melengkung. Ilusi penguasa Xie Yue telah dipatahkan olehnya. Pada saat ini, penguasa Xie Yue tercengang ketika dia melihat mata Feng Hao perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Teknik ilusi yang dia terkenal sebenarnya dipatahkan sedemikian rupa. Seseorang harus tahu bahwa bahkan jika seseorang mengetahui media yang digunakan untuk melepaskan teknik ilusinya, secara praktis mustahil bagi seorang guru ilahi untuk benar-benar mematahkannya. Bagaimana Feng Hao melakukannya? Pada saat ini, saat ruang di depannya hancur, Feng Hao sekali lagi kembali ke dunia nyata. Dia maju selangkah dan mencibir, yang berdaulat Xie Yue, maafkan aku, tapi ilusimu tidak lagi efektif melawanku. Tidak berpengaruh. Itu benar, tidak peduli teknik ilusi apa yang digunakan Soverein Xie Yue, itu tidak lagi efektif melawan Feng Hao. Meskipun teknik ilusi sangat menakutkan, teknik itu praktis tidak berguna setelah esensinya terlihat jelas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu memiliki kemampuan untuk menerobos teknik ilusiku? Paragon Efil Moon mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak ingin mempercayai perkataan Feng Hao, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Feng Hao telah mematahkan ilusinya. Tidak ada yang tak mungkin. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tak lama setelah itu, cahaya dingin muncul di matanya. Ia menatap Soverein Xie Yue dan berkata, Sekarang kau sudah mengendalikan teknik ilusi, apakah kau masih bisa bertahan melawan seranganku? Sombong. Kamu pikir bisa. Soverein Xie Yue mencibir, tapi dia juga merasakan hawa dingin di hatinya. Feng Hao benar-benar monster. Dia sebenarnya mampu menerobos teknik ilusinya. Lebih jauh lagi, dia sepertinya telah menyadari fakta bahwa dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Setelah menggunakan teknik ilusi, dia mengendalikan Kaisar Lei dan Namong Wu Ji, jadi dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Namun, jelas bahwa Feng Hao telah memahami hal ini. Penguasa Xie Yue tidak akan bisa membalas siapapun yang menyerangnya. 2814. Namun, begitu dia menyerah pada kendali ilusi, situasinya akan kembali menemui jalan buntu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap lima rekan rilem master ilahi itu. Bagaimanapun, mereka berlima memang memiliki kekuatan ketika mereka bergandengan tangan. Ekspresi Soverein Xie Yue berfluktuasi, tapi sesaat kemudian, sudut bibirnya melengkung saat dia menatap Feng Hao dengan tatapan sinis di matanya. Namun, Feng Hao tidak memperhatikan semua ini. Dia melirik Lei Yu dan Tian Gang dan berkata, kalian berdua menahan mereka berdua. Saya akan menangani Soverein Xie Yue. Hati-hati, Tian Gang tidak mengatakan apapun lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menahan dua orang yang jatuh ke dalam ilusi. Lagipula, dia tidak bisa menyerang mereka, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Feng Hao menganggupkan kepalanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping penguasa Xie Yue. He he, kawan, apakah kamu memiliki kekuatan untuk melawan sekarang? Feng Hao menyeringai. Dia tahu bahwa penguasa Xie Yue harus menjaga segel di tangannya ketika dia menggunakan ilusi. Kecuali dia melepaskannya, dia tidak akan bisa melawan. Nak, kamu terlalu naif. Tepat pada saat ini, sudut mulut penguasa Xie Yue membentuk senyuman kejam. Di bawah tatapan penuh perhatian Feng Hao, dia benar-benar melepaskan segel di tangannya. Telapak tangannya terangkat seperti sambaran petir dan langsung meraih pergelangan tangan Feng Hao. Murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Ada jalan menuju surga, tapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Soverein Xie Yue mencibir sambil meraih pergelangan tangan Feng Hao. Tak lama setelah itu, dia diam-diam mengerahkan kekuatannya. Kekuatan tersembunyi yang tak terbatas melewati pergelangan tangannya dan memasuki tubuh Feng Hao. Off! Wajah Feng Hao tiba-tiba menjadi sangat pucat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, energi di dalam tubuhnya benar-benar kacau. Energi tersembunyi penguasa Xie Yue begitu mengerikan sehingga langsung menyerang tubuhnya dan hampir merobek meridiannya. Serahkan kedua hukum itu, atau kamu akan mati. Soverein Evil Moon meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Jika bukan karena dia ingin merebut dua hukum dari Feng Hao, dia akan langsung melumpuhkan Feng Hao. Tua bangka, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan bisa bersekongkol melawanku seperti ini. Feng Hao mengulurkan tangan kirinya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Ekspresi kejam muncul di wajahnya saat dia dengan paksa menekan energi tersembunyi yang merusak di dalam tubuhnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu saja. Soverein Evil Moon juga sangat marah. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Karena Feng Hao tidak tahu apa yang baik untuknya, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun Feng Hao sangat penting bagi yang abadi, dua hukum energi yang terkait dengan warisan yang abadi bahkan lebih penting. Bunuh aku, kamu agak terlalu naif. Feng Hao menyeringai ketika empat mutiara spiritual didantiannya mulai beredar saat dia meraung dalam hati, seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Menggunakan seni ilahi ini sekali lagi akan lebih melelahkan bagi Feng Hao. Tapi tidak ada jalan lain. Energi tersembunyi Soverein Evil Moon telah merusak meridiannya dengan parah. Jika dia ingin melepaskan diri dari belenggu Soverein Evil Moon, maka dia harus menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana lagi. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang lebih kuat muncul dari tubuh Feng Hao. Ketika fluktuasi energi itu muncul, mata Soverein Evil Moon menyipit. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Feng Hao sebenarnya mampu meletus dengan fluktuasi energi yang begitu kuat. Namun, sebelum Soverein Evil Moon bisa merenungkannya, tangannya yang memegang pergelangan tangan Feng Hao dengan paksa terhempas oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Wajahnya sedikit berubah ketika dalam hati dia merasa situasinya tidak baik. Memang benar, setelah Feng Hao melepaskan diri dari pengekangan, dia tiba-tiba mengulurkan tinjunya. Cahaya ilahi sembilan warna menyelimuti kepalan tangannya, bersamaan dengan kekuatan mengerikan dari kemarahan surgawi yang langsung meledak dan menghantam bahu Soverein Evil Moon. Ledakan Ledakan keras terdengar saat jarak di antara mereka berdua berfluktuasi di bawah kepalan tangan itu. Namun anehnya, Soverein Evil Moon sepertinya mampu menahan pukulan itu. Keduanya mempertahankan posisi mereka dengan cara yang aneh. Wajah Feng Hao suram karena energi di dalam tubuhnya terus-menerus disalurkan. Namun ketika tinjunya menghantam tubuh Soverein Evil Moon, dia merasakan sensasi mati rasa. Kaca Suara samar terdengar, seperti suara patah tulang. Pada saat ini, Soverein Evil Moon sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat ke bahunya. Dia merasa agak tidak terbayangkan kalau dia benar-benar bisa disakiti oleh Dewa Ilahi. Enyahlah. Penguasa Xie Yue meraung dengan marah. Detik berikutnya, bahunya bergetar hebat, memaksa Feng Hao mundur dengan paksa. Energi yang keluar dari tubuh Soverein Evil Moon tidak sedikitpun lebih lemah dari energi Feng Hao sendiri. Segera, seluruh tubuh Feng Hao seperti layang-layang yang talinya dipotong saat dia mundur dengan eksplosif. Hanya setelah 100 meter dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Sobat baik, aku benar-benar meremehkanmu. Soverein Evil Moon dengan dingin menatap Feng Hao. Bahunya jelas mengalami cedera akibat serangan itu. Feng Hao menyeringai dan berkata, Tua bangka, apa lagi yang harus kamu katakan? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa Raja Ilahi, namun kamu masih memiliki wajah untuk menyebut dirimu penguasa. Pada saat ini, Feng Hao hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menunda sebanyak mungkin, termasuk membuat marah Soverein Evil Moon. Semakin lama dia menunda, semakin besar kemungkinan dia untuk bertahan hidup di tangan pakar Soverein yang menakutkan ini. Pada saat ini, Feng Hao juga memperhatikan bahwa setelah Soverein Evil Moon bergerak, Kaisar Le dan Namong Wu Ji juga berhenti. Sepertinya mereka tidak lagi berada di bawah kendali Soverein Evil Moon. Namun, jelas bahwa mereka belum melepaskan diri dari ilusi tersebut. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Serahkan kekuatan kedua hukum itu, atau saksikan keduanya mati di depanmu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Soverein Evil Moon benar-benar akan membuat rencana jahat seperti itu. Sekali lagi, dia mengirimkan segel tangan dan langsung mengendalikan mereka berdua. Apalagi dia mengendalikan mereka untuk saling menyerang. Saat melihat ini, mata Feng Hao tiba-tiba memerah saat dia dengan marah meraung, kentut tua, berhenti. 2815 Harus dikatakan bahwa langkah Soverein Sieyue memang memainkan peran yang sesuai. Di bawah kendalinya, Namong Wu Ji dan Le Huang juga melakukan pembantaian. Le Yu dan Timba Langit ingin memisahkan mereka, tetapi tidak berhasil. Dua orang yang sedang dikendalikan sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Le Yu dan Timba Langit, yang awalnya satu level lebih tinggi dari mereka, kini tidak mampu menghentikan mereka. Bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak menyerahkan dua kekuatan hukum, Anda dapat menyaksikan teman Anda bertarung satu sama lain dalam ilusi. Tawa Soverein Sieyue sangat buas. Dia tahu bahwa tindakannya telah memahami kelemahan Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak akan hanya duduk diam dan menyaksikan mereka berdua mati. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keduanya tidak bisa menghentikan satu sama lain. Le Yu mengerutkan alisnya. Dia sekali lagi dipaksa kembali oleh pedangki milik Namong Wu Ji. Ini adalah pertarungan tak sadar antara mereka berdua, dan kekuatan yang muncul darinya adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa meremehkannya. Wajah Feng Hao serius. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia mencoba mengulur waktu untuk memikirkan solusinya, tetapi sepertinya solusinya tidak cukup. Sepertinya kamu masih enggan menyerahkan kedua hal itu. Soverein Sieyue mencibir ketika dia melihat Feng Hao tidak bergerak. Jika aku tidak menunjukkan kepadamu kemampuanku, kamu akan benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani mengambil tindakan. Tak lama kemudian, segel tangan penguasa Sieyue berubah sekali lagi. Saat ini, Namong Wu Ji adalah orang pertama yang berhenti. Sebaliknya, permaisuri Le telah menghunus pedang duniawi dan menebasnya. Murid Feng Hao menyusut. Dia secara alami bisa memahami pikiran penguasa Sieyue. Dia mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunda. Dia menggunakan hukum luar angkasa dan langsung muncul di depan Lehuang. Lehuang. Bangun. Feng Hao meraung marah. Cahaya ilahi sembilan warna muncul di tangannya saat dia mengambil pedang Lehuang secara langsung. Matanya bertemu dengan mata Lehuang, dan yang bisa dilihatnya di matanya hanyalah kebingungan dan kehampaan. Namun dalam situasi ini, salah satu dari mereka harus dibangunkan. Kalau tidak, mereka akan dipimpin oleh Supreme Sieyue. Kalian pergi dan hentikan Supreme Evil Moon. Serahkan ini padaku. Feng Hao menoleh ke arah Tian Gang dan Leyu. Dia sendiri tidak bisa menjadi ancaman bagi Sovereign Evil Moon, tetapi jika Leyu dan Tian Gang bergabung, mereka akan mampu membuat Sovereign Evil Moon ketakutan. Tidak peduli bagaimana Feng Hao meraung, kaisar musik tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia tidak bisa melepaskan diri dari ilusi. Setelah memblokir pedang, hati Feng Hao tiba-tiba dipenuhi kewaspadaan. Tubuhnya buru-buru bergerak mundur, dan aura pedang tajam menyapu wajahnya. Itu adalah Namong Wuoki. Pada saat ini, di bawah kendali penguasa Sieyue, Namong Wuji sekali lagi melancarkan serangan. Kali ini, targetnya adalah Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao sedang menghadapi serangan gabungan dari dua orang. Dia melirik Leyu. Saat ini, mereka berdua sedang mengejar Sovereign Evil Moon, mencoba memaksanya untuk menghentikan kendali ilusinya. Tapi Agung Sieyue masih seorang penguasa. Dia tidak peduli dengan mereka berdua. Sebaliknya, dia terus berpindah-pindah, meninggalkan Leyu dan Tian Gang tidak berdaya. Terus tahan dia. Serahkan ini padaku. Feng Hao meraung marah. Saat ini, dia hanya bisa berperan sebagai permaisuri Le dan Namong Wuji. Dia harus membangunkan hati mereka agar tidak lagi terpengaruh oleh ilusi. Hanya dengan melakukan hal ini dia bisa menghindari kendali penguasa Sieyue. Namun, di bawah kendali tertinggi Sieyue, Lehuang dan Namong Wuji telah kehilangan kesadaran. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam saat mereka menyerang Feng Hao dari depan dan belakang. Lehuang, bangun dengan cepat. Jangan percaya dengan apa yang kamu lihat, dan jangan percaya dengan apa yang kamu dengar. Feng Hao meraung lagi dan lagi. Dia mencoba menggunakan metode yang sama untuk membangkitkan kesadaran Lehuang, tetapi dia menemukan bahwa metode itu tampaknya tidak memberikan efek apapun. Lehuang dan Namong Wuji terus menyerangnya. Apakah kamu sudah melupakan dao yang dikejar hatimu? Lupakan apa yang anda lihat? Itu tidak nyata. Iblis hatimu sudah tidak ada lagi. Tidak peduli apa yang kamu dengar atau lihat, itu semua palsu. Selama proses ini, Feng Hao tidak hanya menghindari serangan gabungan keduanya, tetapi juga menggunakan suaranya untuk membangunkan kesadaran keduanya. Namun, sepertinya hal itu tidak banyak berpengaruh. Haha, kamu terlalu naif. Apa menurutmu ilusiku bisa dipatahkan? Tidak jauh dari situ, tertinggi Xie Yue, yang juga menghindar, tampak jauh lebih santai. Dia menyeringai jahat. Tindakan Feng Hao terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menarik mereka berdua keluar dari ilusinya hanya dengan beberapa kata? Namun, Feng Hao juga sangat cemas. Dia secara alami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lehu Wang dan Namong Wu Ji. Dia hanya bisa mencoba membangunkan mereka, meskipun dia tahu tidak ada harapan. Gunakan mutiara jiwa di tubuhmu dan tuangkan ke dalam tubuh mereka. Dengan begitu, energi jiwamu akan mampu membawa mereka keluar dari ilusi. Pada saat ini, suara Little Meng terdengar di benak Feng Hao. Feng Hao sangat terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Little Meng, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Mata Feng Hao menyipit saat melihat cacat di antara keduanya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara Lehu Wang dan Namong Wu Ji. Saya minta maaf. Feng Hao melirik Namong Wu Ji, yang ada di belakangnya, dan bergumam dalam hatinya. Cahaya ilahi sembilan warna berputar di sekitar tangannya saat dia membenturkan telapak tangannya ke dada Namong Wu Ji. Feng Hao tidak menggunakan banyak tenaga dalam serangan telapak tangan ini. Dia hanya memaksa Namong Wu Ji kembali. Setelah memaksa Namong Wu Ji kembali, Feng Hao tidak ragu-ragu dan langsung meraih pergelangan tangan Lehu Wang. Kekuatan agung mutiara jiwa di tubuhnya langsung melonjak, dan pancaran cahaya ilahi biru tua perlahan memasuki tubuh Lehu Wang. Pada saat yang sama, Feng Hao juga perlahan menutup matanya. Dia mencoba menggunakan energi jiwanya untuk mempengaruhi apa yang dilihat Lehu Wang. Ketika kekuatan mutiara jiwa muncul, anehnya tubuh Lehu Wang menjadi kaku, dan lengan yang memegang pedang duniawi juga perlahan mengendur. Namun, tertinggi Xie Yue, yang tidak jauh dari situ, terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi mampu mengendalikan Lehu Wang dengan ilusinya. Bagaimana ini mungkin? Wajah agung Xie Yue penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menyebabkan dia kehilangan kendali atas Lehu Wang tanpa menghilangkan ilusinya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, hal ini terjadi. Agung Xie Yue segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera membentuk segel dengan tangannya. Namong Wu Ji, yang telah dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan Feng Hao, tiba-tiba berdiri dan diam-diam mengamati kekuatan tempurnya dari sudut yang aneh. Tertinggi Xie Yue ingin mengendalikan Namong Wu Ji untuk menghentikan Feng Hao. Kalau tidak, itu berarti ilusinya tidak berpengaruh sama sekali. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Tubuh Namong Wu Ji tiba-tiba bersinar dengan pancaran cahaya ilahi, dan fluktuasi energi yang lebih agung menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi energi ini menyebabkan banyak orang melihatnya. Wajah Supreme Evil Moon dipenuhi keheranan. Karena dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan Namong Wu Ji lagi. Agung Xie Yue merasa dia menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Permaisurile kehilangan kendali karena campur tangan Feng Hao adalah satu hal. Tapi sekarang, kenapa Namong Wu Ji kehilangan kendali juga? Pada saat berikutnya, penguasa abadi raksasa tiba-tiba muncul di tangan Namong Wu Ji. Dikelilingi oleh cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Ini adalah penguasa abadi Linglong. Di saat-saat terakhir, penguasa abadi Linglong secara otomatis muncul dan melindungi Namong Wu Ji. Cahaya ilahi yang dipancarkan dari penguasa abadi Linglong perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuh Namong Wu Ji. Saat penguasa abadi Linglong mulai berlaku, Xie Yue tertinggi juga kehilangan kendali atas dua orang. Lei Yu dan Tian Gang saling memandang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka samar-samar bisa menebak bahwa Xie Yue tertinggi telah kehilangan kendali atas mereka berdua. Melihat adegan ini, Lei Yu dan Tian Gang tersenyum bersamaan. Sesaat kemudian, keduanya langsung menyerang. Karena tidak ada rasa takut lagi, mereka juga bisa menyerang sepuasnya. Kentut tua, kamu bahkan berani mengendalikan adikku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Lei Yu berkata dengan nada mendominasi. Meskipun dia menghadapi yang tertinggi, dia tidak takut. Di jalur seni bela diri, dia, Lei Yu, tidak pernah takut. Dia hanya tega bertarung langsung. Tian Gang tidak berkata apa-apa. Tapi dari waktu ke waktu, kilatan dingin muncul di matanya. Seolah semangat juang di hatinya perlahan mendidih. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang tertinggi? Dia tidak terkalahkan di dalam hatinya. Inilah kesamaan keduanya. Mereka tidak akan pernah gemetar ketakutan. Saat semangat juang keduanya membara, riak energi di area tersebut menjadi semakin intens. Aura menakutkan perlahan muncul. Pada saat ini, Feng Hao menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki hati permaisuri Le. Seolah kesurupan, Feng Hao juga memasuki hati permaisuri Le. Itu adalah dunia kegelapan. Di dunia ini, dua suara terus muncul dan terjalin. Salah satu dari mereka terus terjatuh, lalu berdiri lagi dan lagi. Siklus itu berulang tanpa henti. 2816 Pada saat ini, Feng Hao dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di hati Lei Huang. Dia bisa melihat Lei Huang menyerang orang itu berulang kali, tetapi setiap serangan berakhir dengan kegagalan. Feng Hao melirik dan menemukan bahwa orang yang melawan Lei Huang adalah Huang Fu Jinglei. Tidak heran, sepertinya ilusi ini mampu membangkitkan rasa takut di hati orang biasa. Dan bahkan iblis di dalam dirinya. Feng Hao segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan diam-diam bersuka cita. Jika dia terlalu lama terjebak dalam ilusi, hanya surga yang tahu apa yang akan dia hadapi. Mengingat situasi saat ini, Feng Hao hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang dengan paksa untuk menghancurkan, Huang Fu Jinglei, yang muncul di hati Lei Huang. Yang disebut, Huang Fu Jinglei, ini jelas bukan Huang Fu Jinglei yang asli, melainkan iblis batinia yang selalu ada di hati Lei Huang. Meskipun mereka baru saling bertukar pukulan belum lama ini, iblis batinia di hati Lei Huang masih belum hilang, yang membuat Feng Hao terkejut. Feng Hao meraung dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, sebuah tinju keluar. Dalam sekejap, galaksi seolah-olah runtuh. Kekuatan tinjunya langsung menyapu tubuh, Huang Fu Jinglei, klansu. Bang! Dengan suara keras, Huang Fu Jinglei dihancurkan oleh pukulan Feng Hao. Feng Hao awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah membantu Lei Huang melepaskan diri dari ilusi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sosok ilusi lain akan muncul entah dari mana hanya dalam beberapa saat. Itu adalah, Huang Fu Jinglei, lagi. Feng Hao mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat, Huang Fu Jinglei, yang muncul kembali. Situasinya tampak agak mencurigakan, dan secara logika, Huang Fu Jinglei, ini seharusnya tidak muncul lagi setelah dihancurkan olehnya. Pada saat ini, Feng Hao juga memperhatikan bahwa setelah, Huang Fu Jinglei, yang baru muncul, Lei Huang dengan paksa berdiri lagi. Dengan ekspresi fanatik di wajahnya, dia mengacungkan pedang duniawi di tangannya dan terus menyerang ke arah, Huang Fu Jinglei. Feng Hao samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi saat melihat ini. Kemungkinan besar dia harus bergantung pada Lei Huang untuk menyelesaikan masalah ini pada akhirnya. Ini adalah dunia batin Lei Huang, dan semua ini adalah hasil dari pemikirannya. Seni ilusi Soverein Sieyue telah menarik keluar iblis dalam hati Lei Huang, menyebabkan dia jatuh ke dalam sebuah siklus. Dalam hati Lei Huang, Huang Fu Jinglei adalah musuh terbesarnya. Oleh karena itu, dia terus-menerus berusaha untuk mengalahkan Huang Fu Jinglei di hadapannya. Namun karena seni ilusi, Huang Fu Jinglei hanyalah obsesi di hati Lei Huang. Selama obsesinya tidak dihilangkan, Huang Fu Jinglei tidak akan hilang. Feng Hao merenung sejenak. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak mengenakan biaya terhadap Huang Fu Jinglei. Sebaliknya, targetnya adalah Lei Huang. Dia tiba-tiba menyerang di depan Lei Huang dan memblokir serangannya. Feng Hao menatap mata Lei Huang dan meraung, bangun, Lei Huang. Saat ini, yang dilihat Feng Hao hanyalah sepasang mata kosong dan bingung yang dipenuhi semangat juang. Hati Lei Huang jelas telah tertipu oleh ilusi, dan dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Namun meskipun Feng Hao menangis, Lei Huang tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia terus berjuang melawan penghalang Feng Hao dan terus menyerang apa yang disebut, Huang Fu Jinglei. Namun, Feng Hao juga memperhatikan bahwa, Huang Fu Jinglei tidak bergeming sama sekali ketika dia mencoba menghentikan Lei Huang. Tampaknya dia menyerang Lei Huang hanya karena Lei Huang menyerangnya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao, dia tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, dia tetap harus mencobanya. Jika Lei Huang dibiarkan terus terkikis oleh ilusi, itu bukanlah hal yang baik baginya. Jika dia ingin membantu Kaisar Lei melepaskan diri dari kesulitannya saat ini, dia harus membebaskannya dari ilusi terkutuk ini. Lei Huang saat ini dalam keadaan tertipu. Jika dia ingin bangun, dia harus menggunakan beberapa cara ekstrim, seperti membuat Lei Huang merasakan sakit. Saya minta maaf. Feng Hao mengertakan gigi. Segera setelah itu, dia juga menyerang Lei Huang. Cahaya sembilan warna tanpa batas terus-menerus berputar, menutup semua jalur mundur Lei Huang. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya dan melancarkan segala macam serangan ke Lei Huang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pada akhirnya, setelah Feng Hao terus menyerang selama beberapa saat, Kaisar musik tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di tanah dan mulai terengah-engah. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba menyadari bahwa mata Kaisar musik tampak berangsur-angsur menjadi jernih. Ini memang efektif. Feng Hao bersuka cita dalam hati. Cara ini memang agak aneh. Dia harus menyerang Lei Huang, yang jatuh ke dalam ilusi, untuk membangunkannya. Tapi tampaknya, Lei Huang akan bisa terbebas dari keadaan ini jika diberi waktu lebih lama. Asteris hahaha. Lei Huang terus terengah-engah. Feng Hao juga menghentikan serangannya dan berkata dengan suara serius, Lei Huang, apakah kamu masih belum bangun? Apakah kamu benar-benar tidak mampu mengatasi apa yang disebut iblis hati ini? Ketika dia melihat Huang Fu Jinglei ketika dia masuk, Feng Hao tahu bahwa meskipun dia telah mengalahkan rasa takut yang seharusnya tidak dia miliki ketika menghadapi Huang Fu Jinglei di atas panggung, benih iblis hati masih tetap ada di hati Lei Huang. Ilusi kali ini juga memungkinkan Feng Hao memahami hal ini. Jika Lei Huang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangkit dari ilusi, dia benar-benar dapat mengabaikan iblis hati ini. Bahkan jika Huang Fu Jinglei mengalahkannya lagi, mustahil hal serupa terjadi lagi. Hanya ini yang bisa dilakukan Feng Hao. Dia tidak bisa terus menyerang, karena jika dia melakukannya, dia mungkin akan melukai Lei Huang. Permaisuri musik mengangkat kepalanya kesakitan dan melolong. Seolah-olah dia sedang melampiaskan emosi di dalam hatinya, menyebabkan ruang gelap perlahan-lahan runtuh. Sepotong cahaya perlahan muncul. Pada saat ini, sosok Huang Fu Jinglei juga perlahan mereduk. Feng Hao samar-samar tersenyum melihat ini. Sepertinya Lei Huang pada akhirnya masih mampu mengalahkan iblis hatinya. 2817 Rasanya waktu dan ruang telah terbalik. Ketika Feng Hao membuka matanya sekali lagi, dia sudah kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, banyak ledakan energi yang memekatkan telinga sekali lagi disalurkan ke telinganya. Feng Hao perlahan berdiri saat ekspresi santai muncul di wajahnya. Pada saat ini, kaisar musik juga perlahan membuka matanya. Berbeda dengan sebelumnya, matanya jernih dan cerah. Feng Hao, terima kasih. Ketika kaisar musik membuka matanya, hal pertama yang dia katakan adalah berterima kasih kepada Feng Hao. Dia dapat mengingat dengan jelas semua yang terjadi pada hati aslinya. Jika Feng Hao tidak mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dari kendali ilusi. Dalam hati setiap orang, ada hal-hal yang tidak ingin mereka hadapi. Namun, ini bukanlah alasan untuk takut. Sebaliknya, hal itu memungkinkan seseorang untuk menghadapi hal-hal tersebut dengan lebih serius. Feng Hao membuka mulutnya untuk tersenyum dan berbicara dengan makna yang lebih dalam. Di mana Namong Wuji, kaisar musik sudah bangun dan mencari-cari Namong Wuji. Karena dia telah jatuh cinta pada ilusi itu, Namong Wuji pasti akan jatuh cinta padanya juga. Sepertinya kekuatan penguasa Linglong Surgawi melindunginya, jadi tidak perlu khawatir. Feng Hao juga melirik pancaran cahaya tujuh warna yang memancarkan riak energi yang menakjubkan. Samar-samar dia bisa melihat siluet manusia di dalamnya. Dari kelihatannya, nampaknya kekuatan penguasa Linglong Surgawi melindunginya pada saat yang genting, mencegah Namong Wuji agar tidak jatuh ke dalam ilusi. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Pada saat ini, Tian Gang dan Lei Yu sedang bertarung dengan Sovereign Sieyue. Harus dikatakan bahwa penguasa Sieyue benar-benar tangguh. Mengandalkan kultifasinya yang mendalam, dia mampu menekan Tian Gang dan Lei Yu hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dari kelihatannya, seiring berjalannya waktu, keduanya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tidak peduli betapa hebatnya bakat mereka, itu masih belum cukup untuk menghadapi penguasa yang sudah terkenal sejak lama. Aku akan pergi dan membantu. Jagalah Namong Wuji, Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, sosoknya melesat maju, langsung menuju ke arah keduanya. Bahkan jika Tian Gang dan Lei Yu bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Sovereign Sieyue. Namun, jika dia dimasukkan ke dalam campuran, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat Feng Hao bergegas, Tian Gang dan Lei Yu segera berhenti dan mundur agak jauh. Lei Yu bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Mereka tidak bisa terganggu oleh pertarungan dengan penguasa Sieyue, jadi mereka tidak bisa merasakan bahwa permaisuri musik telah terbangun dari ilusi. Tidak apa-apa, permaisuri Lei sudah bangun. Aku khawatir Namong Wuji masih membutuhkan waktu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Jawabannya membuat Lei Yu menghela nafas lega. Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada permaisuri musik. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali ke Soaring Skypik. Namun, saat Lei Yu dan yang lainnya menghela nafas lega, wajah penguasa Sieyue tidak terlihat lebih baik. Ilusinya telah gagal berkali-kali, sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Ilusinya, yang telah berhasil ratusan kali di masa lalu, telah gagal melawan ketiga guru ilahi. Kita hanya perlu menunda mereka sedikit lebih lama. Tong Tian seharusnya segera menyelesaikan pertempurannya. Feng Hao berkata dengan suara serius sambil melirik lokasi Tong Tian. Meskipun penguasa lain menghalanginya, mustahil bagi mereka untuk menghentikan Tong Tian terlalu lama. Soverein Sieyue juga menyadari hal ini dan wajahnya menjadi lebih gelap. Jika Tong Tian bergegas, maka dia tidak akan punya waktu luang lagi. Dia harus mengakui bahwa akan sangat berat baginya untuk menghadapi tiga orang sebelum dia jika mereka bergandengan tangan. Penguasa Sieyue bingung. Jika dia tidak pergi, maka dia harus menghadapi Tong Tian. Dengan kekuatannya, menghadapi Tong Tian, dia takut dia tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Namun, jika dia pergi, maka dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dua kekuatan warisan abadi jatuh ke tangan Feng Hao. Kita harus tahu bahwa kematian Heiya adalah kerugian besar bagi yang abadi. Lebih jauh lagi, jika dia kehilangan dua kekuatan tersebut, dia mungkin akan disalahkan bahkan jika dia kembali ke warisan abadi. Pada akhirnya, penguasa Sieyue tampaknya telah membuat keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan dingin menatap Feng Hao dan berteriak, Nak, aku tahu kamu memiliki hubungan dekat dengan Spring. Jika kamu ingin mengetahui situasi Spring saat ini, serahkan kedua kekuatan itu. Feng Hao terkejut saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Penguasa Sieyue ini sepertinya mampu memahami kelemahannya setiap saat. Huff, patua, trik ini tidak berguna untukku. Musim Sieyue adalah orang sucimu. Apa yang bisa terjadi padanya? Tentu saja, Feng Hao tidak akan dengan mudah mengungkapkan pikiran batinnya. Namun, dia samar-samar bisa menebak bahwa Spring tidak akan berada dalam situasi yang sulit saat ini. Lagipula, sebagai salah satu pemilik kekuatan warisan, kekuatannya juga telah diambil. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia abadi? Bagaimana situasi musim Sieyue saat ini? Itulah yang ingin diketahui Feng Hao. Namun, semakin dia ingin tahu, semakin dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Paragon Evil Moon menemukan kelemahan apapun. He he nak, dari mana datangnya dua kekuatan di tanganmu? Aku yakin kamu sudah sangat jelas. Jika kamu ingin melihat musim semi, maka tunggulah dua kekuatan hukum itu datang ke pegunungan Grid desolate. Kata penguasa Sieyue dengan dingin. Dia dengan takut melirik lokasi Tong Tian. Saat ini, penguasa lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia hanya bisa memilih mundur. Segera, penguasa Sieyue melambaikan tangannya dan gelombang energi keluar dari tubuhnya, seolah itu adalah sinyal yang aneh. Ketika sinyal itu muncul, semua ahli tahap abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran itu tercengang, sebelum mereka dengan cepat mundur dengan pemahaman diam-diam. Sialan, Pak Tua, jangan lari jika kamu punya kemampuan. Lei Yu dengan dingin mendengus. Tapi dia hanya mengatakannya. Lagi pula, mustahil baginya untuk terus mengejar. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Cahaya dingin muncul di matanya. Melihat kata-kata Soverein Sieyue, dia menduga pasti ada sesuatu yang terjadi di warisan abadi. Selain itu, penguasa Sieyue dengan jelas memintanya untuk pergi ke pegunungan Grid desolate sendirian. 2818. Seiring dengan kepergian Soverein Sieyue, para ahli di kota Dao juga mundur. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Hao melihat sosok Soverein Sieyue yang akan pergi dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan penguasa Sieyue dan hanya bisa membiarkannya melarikan diri. Pada saat ini, Namong Wuji, yang selama ini diam, perlahan-lahan terbangun. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku terasa kacau? Namong Wuji bertanya dengan bingung setelah dia bangun. Dia tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat mengingat apapun. Bukan apa-apa. Kamu hampir menebas penguasa surgawi yang indah ke arah kami saat kamu jatuh ke dalam ilusi. Feng Hao tersenyum. Tentu saja, yang terbaik adalah bahwa Namong Wuji baik-baik saja sekarang. Namong Wuji tidak bisa berkata-kata. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan canggung, di mana orang itu. Bahkan jika dia berlari kencang, kami tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya sambil berkata tanpa daya. Jika mereka bisa membuat penguasa Sieyue tetap tinggal kali ini, penguasa Sieyue mungkin akan mati begitu bala bantuan sekte Sky Ridge tiba. Saat ini, Tong Tian muncul di samping Feng Hao dan yang lainnya. Dia melirik sekilas ke arah mereka dan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mengetahui bahwa mereka tidak menderita luka serius. Lagi pula, ada orang-orang dari puncak Ling Xiao dan klan pelindung di kelompok ini. Jika ada yang tidak beres di kota Dao, bagaimana dia menjelaskannya kepada kedua orang tuanya? Kalian semua, ikut aku. Tong Tian berkata dengan lemah. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan seorang tetua dari lembah Dao yang mendalam datang. Dia sepertinya telah memberikan beberapa instruksi dan menyelesaikan masalah di kota Dao sebelum membawa Feng Hao dan yang lainnya ke rumah diskusi Dao. Setelah kembali ke rumah diskusi Dao, Feng Hao dan yang lainnya memasuki sebuah pavilion. Duduk. Raja Tong Tian memimpin dan duduk di kursi utama, lalu memberi isyarat agar yang lain duduk, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mereka duduk. Pada saat ini, pandangan Tong Tian tertuju pada Feng Hao dan dia perlahan berkata, Karena kamu telah menjadi juara kompetisi pencarian pengantin pria, maka menurut kesepakatan kita, Huang Fu Hu Shuang secara alami akan menjadi istrimu. Terima kasih, Senior Tong Tian. Dengan senyum tipis, Feng Hao berdiri dan membungkuh hormat kepada penguasa Skyrich. Lagi pula, jika bukan karena penguasa Skyrich, akan merepotkan baginya untuk bersama Huang Fu Hu Shuang. Sekarang mereka akhirnya bisa bersama secara terbuka, tentu saja ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Jika saya tidak salah menebak, Anda dan Wu Shuang sudah menjalin hubungan. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya khawatir mengingat karakter Anda, Anda pasti tidak akan ingin melihat Wu Shuang menikah dengan orang lain. Raja Tong Tian tersenyum. Tak lama kemudian, nada suaranya berubah serius. Feng Hao, aku hanya punya satu permintaan darimu. Jangan ragu untuk mengatakannya. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Feng Hao menjawab dengan serius. Dia juga penasaran dengan permintaan seperti apa yang akan diajukan Tong Tian. Hwang Fu Hu Shuang adalah gadis suci di lembah dao mendalamku. Aku tidak ingin dia menikahimu dengan sikap yang terlalu biasa. Lagi pula, ini menyangkut wajah lembah dao mendalamku. Kamu mengerti, Raja Tong Tian perlahan berkata. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya. Jangan khawatir, tidak mudah menikahi Hwang Fu Shuang. Mem, bagus sekali. Terlebih lagi, dengan kemunculan Black Crow kali ini, aku bisa menggunakannya sebagai pencegah agar kekuatan kecil yang berjaga-jaga itu tahu siapa penguasa sebenarnya negeri ini. Raja Tong Tian berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, campur tangan para dewa sepertinya membuatnya marah. Bagaimanapun, para dewa sebenarnya mengirim orang untuk menimbulkan masalah dalam kontes bela diri ini. Untungnya, Feng Hao hadir. Jika bukan karena Feng Hao, kontes bela diri ini akan menjadi bahan tertawaan. Feng Hao tertawa getir di dalam hatinya saat mendengar ini. Rubah tua ini memang layak disebut rubah tua. Dia bahkan tidak melepaskan sedikitpun nilai dalam sesuatu yang sederhana seperti pernikahan. Kemungkinan besar lembah Suandao akan dapat memilih beberapa anak muda berbakat untuk bergabung dengan lembah Suandao dalam kompetisi pertarungan pernikahan ini untuk menutupi kerugian besar yang diderita lembah Suandao. Terlebih lagi, sepertinya status Heiya tidak rendah di antara para dewa. Dengan pengumuman ini, lembah Dao yang mendalam secara alami akan tampak lebih menakutkan. Tindakan ini akan memaksa klan-klan kecil yang ragu-ragu di antara banyak faksi penguasa untuk membuat keputusan. Saya khawatir pertarungan sesungguhnya dengan dewa tidak akan memakan waktu lama. Grandmaster Tong Tian menghela nafas dan berkata, kami tidak tahu seberapa dalam fondasi dewa. Inilah alasan mengapa kami paling takut. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir saya harus melakukan perjalanan ke Pegunungan Grid Desolate setelah ini. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba angkat bicara. Pegunungan Grid Desolate adalah fondasi dari dewa, bisa dikatakan sarang harimau dan sarang naga. Ketika mereka mendengar saran Feng Hao untuk pergi ke Pegunungan Grid Desolate, ekspresi mereka berubah. Lehuang bahkan langsung berdiri dan menggelengkan kepalanya, Feng Hao, kamu hanya akan mendekati kematian jika pergi ke sana. Kata-kata ini tidak berlebihan sedikitpun. Itu adalah markas para dewa, dan ada banyak ahli di sana. Selain itu, ada juga banyak binatang iblis kuno yang ganas. Bahkan keberadaan di tingkat Tong Tian tidak berani mengambil risiko dengan gegabuh, apalagi alam master ilahi seperti Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang harus aku datangi. Feng Hao menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas. Tidak ada yang bisa berubah pikiran begitu dia memutuskan sesuatu. Terlebih lagi, masalah ini menyangkut musim semi, dia harus pergi. Sejujurnya, kamu akan mendekati kematian jika pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Raja Tong Tian mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Meskipun saya tidak tahu apa yang kamu inginkan, kamu tidak bisa pergi. Nada suara Raja Tong Tian tegas, seolah dia ingin menghentikan Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao adalah tunangan Huang Fu Shuang. Dia bisa dianggap setengah anggota lembah Suandao. Jika sesuatu terjadi padanya di Pegunungan Grid Desolate, itu akan menjadi skandal. Senior, aku harus pergi. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak menerima halangan Raja Tong Tian. Sebaliknya, dia bahkan lebih bertekad untuk pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Jika kamu ingin pergi, batalkan pertunanganmu dengan Wu Shuang. 2819 Wajah Feng Hao dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata Sovereign Skyrich. Mereka tidak menyangka sikap Sovereign Skyrich begitu keras kepala. Senior Tong Tian, ini, Kaisar Lei dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka juga merasa suasananya kurang tepat, sehingga mereka ingin mengatakan sesuatu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tong Tian melambaikan tangannya dan berkata, Feng Hao, kamu adalah tunangan Wu Shuang sekarang. Tentu saja, kamu tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Terlebih lagi, apakah kamu ingin Huang Fu Wu Shuang menjadi janda setelah menikahimu? Feng Hao tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya mungkin bisa kembali hidup-hidup dari Pegunungan Grid Desolate. Huff, menurutmu apakah kamu tahu lebih banyak tentang Pegunungan Grid Desolate daripada aku? Tong Tian memelototi Feng Hao dan berkata. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan kuno muncul dari udara tipis. Dia melemparkannya ke Feng Hao. Feng Hao segera menangkapnya. Dia penasaran apa itu? Gulungan kuno ini mencatat informasi para ahli yang dikirim oleh Lembah Suandao dalam 100 tahun terakhir. Mereka semua telah memasuki Pegunungan Grid Desolate. Hingga saat ini, tidak ada satupun orang dalam daftar ini yang kembali. Tong Tian berkata dengan dingin, ada Guru Ilahi dan tiga yang tertinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka? Bahkan mereka tidak bisa kembali hidup-hidup, apalagi kamu. Feng Hao sedikit heran di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia membuka gulungan kulit domba di tangannya dan mulai membacanya. Guru Ilahi Hun Kun adalah orang pertama yang pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Dia belum kembali sejak 100 tahun yang lalu. Supreme Sky Phoenix adalah orang kedua yang pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Dia belum kembali sejak 100 tahun yang lalu. Master Dewa Petir adalah orang ketiga yang pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Dia belum kembali sejak 150 tahun yang lalu. Yang Mulia Yi Feng adalah orang keempat yang pergi ke Pegunungan Grid Desolate. Dia belum kembali sejak 170 tahun yang lalu. Setelah Feng Hao selesai membaca daftar nama yang padat, dia sangat terkejut Sebenarnya ada begitu banyak orang yang pergi ke Pegunungan Grid Desolate dan belum kembali Di antara mereka, yang terlemah adalah alam master ilahi, dan bahkan ada makhluk tertinggi Tidak mengherankan jika yang tertinggi Sky Ridge begitu yakin bahwa dia pasti akan mati jika pergi ke sana Banyak sekali contoh hidup di hadapannya Seratus tahun yang lalu, sebelum pengurungan waktu Dao Surgawi dilepaskan, bahkan yang tertinggi hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah Namun, Feng Hao sudah memutuskan untuk pergi Dia menggelengkan kepalanya dan menutup gulungan kuno di tangannya Dalam keadaan seperti itu, tidak ada perbedaan antara penguasa dan Kaisar Bela Diri setengah langkah Ketika Tong Tian mendengar penjelasan Feng Hao, dia terkejut Dia tidak menyangka Feng Hao bisa membantahnya mulai saat ini Lagi pula, setiap orang dibatasi pada alam Kaisar Agung setengah langkah Dengan kata lain, terlepas dari apakah seseorang adalah Kaisar Agung, Guru Ilahi, atau seniman Bela Diri tertinggi, mereka semua setara Dalam keadaan seperti itu, pergi sendirian tidak ada bedanya dengan mendekati kematian Tertinggi Tong Tian sedikit tidak senang Ia segera berkata dengan suara yang dalam, tetapi jangan lupa bahwa pengurungan Dao Surgawi sudah lenyap Demikian pula, Guru Ilahi adalah Guru Ilahi, dan Yang Maha Tinggi adalah Yang Maha Tinggi Meskipun kultifasimu tidak lemah, kamu tidak akan mampu bertarung melawan Yang Maha Tinggi sejati Selain itu, Pegunungan Grid Desolate adalah sarang para dewa Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bertahan jika dua makhluk tertinggi menyerang? Feng Hao terdiam, apa yang dikatakan Tong Tian memang benar Meskipun tingkat kultifasinya saat ini telah melampaui seorang Guru Ilahi biasa, dia tetaplah seorang Guru Ilahi Paling-paling, dia adalah Guru Ilahi yang sedikit lebih kuat Di hadapan Yang Maha Tinggi, dia memang tidak punya peluang untuk menang Selain itu, Pegunungan Grid Desolate pasti memiliki lebih dari satu makhluk tertinggi yang menjaganya Jadi, apapun yang terjadi, kamu juga jangan pergi Jika kamu pergi, pertunangan antara kamu dan Wu Shuang akan dibatalkan Nada suara Supreme Tong Tian tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi Dalam sekejap, suasana menjadi canggung Kaisar Leda yang lainnya saling memandang Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka Dua, kamu hanya bisa memilih satu Lakukan sesuai keinginanmu, kata Agung Tong Tian acuh tak acuh Feng Hao tidak mengatakan apapun Dia tahu bahwa Supreme Tong Tian melakukan ini demi kebaikannya sendiri Lagi pula, pergi ke Pegunungan Grid Desolate sendirian memang merupakan bunuh diri Namun, dia tidak yakin dengan situasi spring saat ini Dia harus pergi Saya akan menjawab atas namanya Pergi ke Pegunungan Grid Desolate Namun, saat ini, suara wanita terdengar Semua orang saling memandang dan menoleh untuk melihat Mereka melihat Huang Fu Wu Shuang masuk Wu Shuang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu Supreme Tong Tian mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Wu Shuang untuk tidak berbicara Namun, Huang Fu Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata Tuan, biarkan dia pergi Bagaimana kamu bisa begitu berkepala dingin? Dia tunanganmu Apakah kamu bersedia mengirimnya ke kematiannya? Agung Tong Tian sangat marah Suaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggi Namun, Huang Fu Wu Shuang tidak takut sama sekali Dia berkata dengan acu-ta'acu Aku tahu bahwa Pegunungan Grid Desolate berbahaya Namun, dia bersikeras untuk pergi Dia pasti punya alasannya sendiri Aku merindukannya Bagiku, dia datang ke Penglai World sendirian dan bahkan bertarung dengan yang paling luar biasa Pemuda di dunia Feng Hao terdiam Dia melirik Huang Fu Wu Shuang dan menghela nafas dalam hatinya Dia tahu betul bahwa ini sangat tidak adil bagi Huang Fu Wu Shuang Tapi Dia tidak bisa mengabaikan situasi Spring Terutama ketika dia tahu bahwa situasi Spring saat ini sangat buruk Kamu Bagaimana kamu bisa begitu berkepala dingin? Kata Agung Tong Tian dengan putus asa Apa ini tadi? Bagaimana mungkin dia tidak menghentikan tunangannya untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Sebaliknya, dia menyetujuinya Huang Fu Wu Shuang tersenyum dan berjalan ke arah Feng Hao Dia menatap mata Feng Hao dan berkata dengan lembut Tidak peduli apa, kembalilah hidup-hidup Dia dan aku sedang menunggumu Orang lain tidak mengerti siapa yang dimaksud Huang Fu Wu Shuang Namun, Feng Hao tahu bahwa itu adalah putra mereka Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk Jangan khawatir Apapun yang terjadi, aku akan kembali hidup-hidup Aku masih harus membawamu kembali keras manusia Dalam situasi ini, bahkan jika penguasa pencapaian langit tidak bersedia Dia tidak bisa mengatakan apapun Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan karena Huang Fu Wu Shuang sudah mengatakannya Lagi pula, dia tidak mungkin memaksa keduanya untuk membatalkan pertunangan 2820 Ketika Feng Hao mendengar kata-kata guru Skyrich Dia terkekeh dan sekali lagi membungkuk pada juniornya Kemudian, dia melirik ke arah Huang Fu Wu Shuang dan tiba-tiba berkata Elder, saya punya permintaan Saya ingin tahu apakah saya bisa memenuhinya Berbicara, Skyrich Master memutar matanya dan melambaikan tangannya Memberi isyarat agar Feng Hao melanjutkan Saya ingin membawa Wu Shuang kembali ke ras manusia Feng Hao berkata dengan nada acuh-ta'acuh sambil menatap Huang Fu Wu Shuang Dia secara alami tahu bahwa Huang Fu Wu Shuang sangat ingin kembali ke ras manusia Karena ras manusia memiliki Feng Shaoyun Kalau dipikir-pikir, mereka belum pernah bertemu satu sama lain Sejak mereka kembali dari benua bela diri sejati Oh, kalian berdua belum menikah Apakah pantas bagi Wu Shuang untuk kembali bersamamu? Skyrich Master ragu-ragu sejenak Dia harus mempertimbangkan masalah ini karena Huang Fu Wu Shuang tidak mewakili satu orang pun Tetapi martabat seluruh lembah Suandao Tuan, biarkan aku pergi bersamanya Huang Fu Wu Shuang memandang Feng Hao, merasa tersentuh Dia secara alami mengerti mengapa Feng Hao mengajukan permintaan seperti itu Segera, dia memohon kepada Guru Skyrich untuk mengizinkannya kembali bersama Feng Hao Skyrich Master terdiam untuk waktu yang lama Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata Karena kamu bersikeras, aku tidak bisa menghentikanmu Pergilah Mendengar kata-kata Guru Skyrich, Feng Hao sangat gembira Dia bertukar pandang dengan Huang Fu Wu Shuang dan mereka berdua menunjukkan senyuman penuh pengertian Pergilah, setengah tahun, aku hanya akan memberimu waktu setengah tahun Nak, kuharap kamu bisa kembali hidup-hidup dari Pegunungan Grid Desolate dan menikahi Wu Shuang Skyrich Master menggelengkan kepalanya dan berkata Ada beberapa catatan mengenai Pegunungan Grid Desolate di gulungan kuno itu Anda dapat melihatnya lebih dekat Terima kasih, Tetua Feng Hao menarik napas dalam-dalam Dia tahu bahwa supremasi pencapaian langit melakukan ini demi kebaikannya sendiri Namun, dia perlu melakukan perjalanan ke Pegunungan Grid Desolate Penguasa langit menjangkau menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa Feng Hao dan yang lainnya boleh pergi Permaisuri Le bertukar pandang dengan Namong Wu Ji dan yang lainnya, sebelum menganggukkan kepala dan pergi Ai, selera dan temperamen anak ini cukup cocok Alangkah baiknya jika dia adalah murid Lembah Suan Daoku Kejayaan Lembah Suan Dao yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun tidak boleh dihancurkan oleh tanganku Setelah mereka pergi, desahan samar keluar dari aula Itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan Setelah meninggalkan Menara Pertukaran Dao, mereka semua tetap bersama Dari apa yang Feng Hao katakan sebelumnya, dia mungkin ingin kembali ke Benua Seratus Ras Feng Hao, sungguh tidak pantas bagimu pergi ke Pegunungan Grid Desolate sendirian Aku harap kamu mempertimbangkannya kembali Permaisuri Le berkata dengan sungguh-sungguh Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Feng Hao, dia tetap tidak bisa tidak menasihatinya Jangan khawatir, aku tahu Namun, karena aku pergi, hal itu tidak bisa dihindari Bahkan jika aku harus mendaki gunung belati atau lautan api, aku harus pergi Feng Hao menggelengkan kepalanya Dia tahu bahwa Pegunungan Grid Desolate tidaklah sederhana, tapi dia tidak bisa menghindarinya Hubungan antara dia dan para dewa harus diselesaikan suatu hari nanti Aku bisa pergi bersamamu, tiba-tiba Namung Wu Ji berkata Meskipun dia tidak tahu betapa berbahayanya Pegunungan Grid Desolate, dia dapat menyimpulkan bahwa itu mungkin adalah sarang para dewa The Immortal adalah faksi yang unik di dunia penglai Terlepas dari seberapa hebat kemampuan Feng Hao, akan sulit baginya untuk melakukan apapun di sarang dewa Terus terang, tindakan Feng Hao tidak diragukan lagi mendatangkan kematian Benar, aku bisa pergi bersamamu Permaisuri Le mengangguk, namun Le Yu segera memukul kepalanya Dia dengan dingin berkata, dengan sedikit kultifasimu, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi orang lain Masalah apa? Saya masih seorang guru ilahi Permaisuri Le tidak yakin, bagaimana bisa ada seorang kakak yang menghina adiknya seperti itu Jumlah guru ilahi sama banyaknya dengan jumlah anjing Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu bukan monster seperti Feng Hao Kamu hanya akan menjadi beban baginya jika kamu pergi Le Yu berkata dengan acuh tak acuh Tanpa ampun menyerang Permaisuri Le Feng Hao tersenyum melihat adegan ini dan berkata kepada Namung Wu Ji dan Permaisuri Le Anda tidak perlu khawatir Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda Para dewa dan saya pada akhirnya akan berakhir Anda tidak perlu melakukannya ikuti aku dan ambil risiko Tapi, Le Huang ingin mengatakan sesuatu Tapi dia dihentikan oleh Le Yu Namung Wu Ji juga menghela nafas Memang benar budidayanya lebih rendah daripada miliknya Bahkan jika dia pergi, dia hanya akan menimbulkan masalah, apalagi membantu Tidak ada tapi Salah satu dari kalian adalah murid pribadi dari Yang Mulia Pedang Sementara yang lain adalah pemimpin puncak-puncak langit yang melonjak di masa depan Sayang sekali jika kalian mengambil risiko bersamaku Feng Hao juga tertawa terbahak-bahak dan berkata Jangan khawatir Saat kita kembali nanti, beberapa dari kita akan berkumpul dan minum lagi Saudara Feng, saya tidak akan banyak bicara Saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian jaga dirimu baik-baik Yangang juga menggelengkan kepalanya Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri Mereka juga mewakili kekuatan di belakang mereka Tanggung jawab yang mereka pikul tidak memungkinkan mereka mengambil risiko Jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan Itu benar, Pegunungan Grid Desolate sangat berbahaya Kita tidak hanya harus menghadapi dewa, tapi juga banyak binatang iblis kuno yang misterius dan kuat Kata Le Yu dengan serius Feng Hao tersenyum Ini semua sesuai ekspektasinya Ini mungkin berbahaya, tapi pada akhirnya dia tetap harus menghadapinya Baiklah, ada satu hal lagi yang perlu aku ganggu kalian Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba berbicara Permaisuri Le melihat ekspresi Feng Hao dan samar-samar menebak apa yang dibicarakan Feng Hao Dia segera berkata, jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh ras manusia saat kamu tidak ada Bahkan para dewa pun tidak Tiangang tersenyum, saudara Feng, jangan khawatir Meskipun klan pelindung tidak akan ikut campur dalam konflik dunia Penguasa pernah berkata bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi benua seratus ras Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, kami akan tetap mencatatnya Kalau begitu aku serahkan semuanya pada kalian Mendengar kata-kata mereka, batu besar di hati Feng Hao terangkat Dia tahu bahwa dia adalah pilar dari ras manusia Jika sesuatu terjadi padanya, ras manusia pasti berada dalam bahaya besar Bahkan jika penguasa primordial dan yang lainnya ada di sini, itu tidak akan cukup Sekarang Tiangang dan Permaisuri Le telah berjanji padanya, dia tidak perlu terlalu khawatir Jika Huang Fu-hu-shuang bergabung, itu setara dengan tiga kekuatan hegemonik yang melindungi ras manusia Terlebih lagi, Feng Hao sudah bersiap untuk yang terburuk Terima kasih telah menonton!